Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arief dari Kodaran, saya lecture di Institut Teknologi Kalimantan. Sekarang kita akan belajar PHP. Apa itu PHP? PHP sendiri singkatan dari Hypertext Pre-Processor atau Pemproses Hypertext. Sederhananya bahwa PHP adalah bahasa pemrograman web yang digunakan untuk meng-generate atau menghasilkan kode HTML. Sebagai contoh, saya ingin membuat halaman web yang akan menampilkan kalimat nama mahasiswa sebanyak 10 kali. Dengan menggunakan PHP, tampilan yang sama bisa dihasilkan dari kode berikut. Di sini fungsi PHP digunakan untuk meng-generate atau menghasilkan kode HTML. PHP sebagai server set programming linguics atau bahasa pemrograman berbasis server, di mana PHP kita gunakan sebagai backend pada website kita atau bisa disebut dengan website dinamis. Artinya PHP kita gunakan untuk menyimpan data ke dalam database MySQL dan juga membuat halaman crude. Sedangkan di sisi frontend, kita akan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML berfokus pada konten, CSS berfokus pada styling, dan JavaScript untuk membuat website kita lebih interaktif. Selanjutnya bagaimana cara kerja PHP dan web server? Misalkan klien mengetik alamat situs www.codelrun.com.index.php, ketika user menekan tombol enter, permintaan request akan dikirim kepada web server. Web server kemudian melihat file apa yang diminta, yakni index.php. Karena yang diminta adalah file PHP, maka web server akan memanggil modul PHP dan melakukan pemrosesan sesuai dengan aturan PHP. Pada saat web server memproses kode PHP, bisa saja terdapat perintah untuk mengambil data dari database. Proses permintaan ini selanjutnya dikirim lagi ke database server, misalkan database.mcl. Database server selanjutnya memproses permintaan dari PHP dan mengirim hasilnya. Hasil ini berupa pencarian data, pengisian data baru, mengubah data yang sudah ada, atau menghapus data yang ada di dalam database. Seluruh instruksi untuk hal ini terdapat di file index.php yang sedang diproses. Modul PHP di web server kemudian menyerahkan hasil proses kepada web server. Hasil proses tersebut sudah berbentuk bahasa pemograman klien, yakni berisi kode HTML, CSS, atau JavaScript. Inilah yang selanjutnya dikirim ke web server atau klien untuk ditampilkan. Pada gambar ini, saya menambahkan garis putus-putus yang melingkupi web server dan PHP untuk mempertegas bahwa PHP merupakan bagian dari web server. Untuk web server sendiri kita bisa menggunakan exam yang bisa berjalan di sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Alternatif lainnya kita bisa menggunakan mem yang bisa berjalan di Windows dan macOS. Untuk Linux kita juga bisa menggunakan RAM. Untuk text editor saya menggunakan visual studio code. Alternatif lainnya teman-teman bisa menggunakan notepad++, atom, dan sublime text string. Oke, untuk video selanjutnya kita akan masuk ke proses cita langsung. Terima kasih telah menonton!